Berapa sih maksimal panjang kabel yang kita butuhkan pada saat kita akan memasang suatu jaringan LAN ya, terutama di mana kita akan menggunakan PoE ya, Power Over Ethernet. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya akan menunjukkan suatu eksperimen ya, dengan panjang kabel ya. Berapa sih maksimal panjang kabel yang kita butuhkan pada saat kita akan memasang suatu jaringan LAN ya, terutama di mana kita akan menggunakan PoE ya, Power Over Ethernet. Nanti akan kita coba dari mulai kabel yang paling panjang ya, misalkan dari kabel yang masih utuh ya, kemudian kalau masih kurang bagus kita potong sedikit demi sedikit ya, mungkin mulai dari 100 meter ya, kemudian kita potong sedikit-sedikit sampai mendapatkan panjang kabel yang ideal di mana nantinya jaringan kita itu akan tetap stabil ya, datanya stabil, Power Over Ethernetnya atau powernya juga stabil. Baik ya, langsung saja kita menuju ke eksperimennya. Oke ya, ini kita lihat ini kabelnya sudah ada ya, ini kabel CAT6 ya, ini CAT6 FTP, CAT6 ya, ini FTP Network ya, jadi menggunakan FTP masih panjang masih utuh, 305, bisa tupuk, mereknya EYOTA ya. Oke, kita coba, kita akan nantinya kita akan krimping dari ujung-ujung ya, dari ujung 1 ya, yang ini, nanti kita buka dulu, keluarkan dulu ujungnya, kemudian nanti kita krimping terlebih dahulu ya. Nah, ini ujung yang satu kita keluarkan dulu, oke, kemudian ujung satu lagi, ya, kita cari ujung satu lagi nih, kita krimping juga, nah ini dia, ya, ini ujung satunya, ya, akan kita krimping dulu ya. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman, ini sudah dikrimping ya, akan kita coba untuk tes dulu ya, menggunakan LAN tester. Oke, kita coba menggunakan LAN tester ya, ini agak jelek karena jatuh pecah ya, gak apa-apalah ya. Kita coba tes, yang penting fungsinya masih jalan ya. Nah, oke, dari 1 sampai 8 berjalan ya, dengan lancar hasil tesnya. Ini menggunakan tester, kita sudah tes, sekarang akan kita coba untuk menggunakan POE. Nah, baik, teman-teman, kita akan uji coba ya, saya akan mengucinya dengan menggunakan roteling N300 RT yang sudah modif PWE, ya, ini bisa 12 sampai 24V, dan menggunakan switch ya, nantinya, di ujung yang satunya lagi, switch PW juga ya, bisa in, 9 sampai 24V, dan nanti adaptornya menggunakan yang 24V, ya, 24V, 1A. Kita coba ya, teman-teman, kita colok dulu adaptornya, ya, kita colok ke sini, ya, ke router, nyalakan routernya, ya, di routernya sudah menyala, Nah, kita colok ke ujung kabel yang ini, nah, ke one, ya, nah, sekarang apakah nyala? Tidak, ya, untuk switch, ya, kita lihat, ya, teman-teman. Kita buktikan, switch menyala, tapi kalau kita lihat datanya, nggak bisa, ya, jadi, panjang, sepanjang 300 meter ini, untuk PO itu nggak ada masalah, Tetapi, untuk PO itu masih bisa menyala, ya, tapi yang bermasalah adalah, ini nggak panas, adalah datanya, jadi datanya tidak bisa menyala, walaupun untuk power bisa menyalakan, tetapi datanya tidak bisa, ya, oke, itu yang pertama, ya, nanti kan kita potong ke 100 meter, ya, Oke, teman-teman, ini sudah Sudah 100 meter, ya, 100 meter akan saya potong dia, di 100 meter Oke, teman-teman, ini sudah dipotong sepanjang 100 meter, ya, ini akan kita krimping sekarang, kita krimping dulu, ya, Selamat menikmati Oke ya sudah dikrimping, sekarang kita tes lagi ya, kita tes lagi menggunakan kabel tester dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak ada masalah ya, sekarang kita coba uji untuk PoE-nya ya, satu switch di sini, tujuan sebelah sini, dan ini router yang sudah dicolok kabelnya tadi, ya tinggal kita colokan ke kabel yang ini, tujuan sebelah sini ya. Oke, sekali lagi ini menyala ya teman-teman, tapi datanya masih nggak bisa ya, jadi di 100 meter kabel FTP-6 ini masih belum mampu juga untuk mengangkat datanya, cuman powernya sih bisa sih sebetulnya ya, powernya bisa. Nah, ini juga kelihatan di routernya itu, untuk port 1-nya itu berkedip ya, berkedip, jadi memang tidak kuat ya, di 100 meter pun untuk data tidak kuat ya, jadi, ini, ya, jadi di router kelihatannya berkedip ya, lampuannya ini, ya berarti tetap datanya nggak kuat, walaupun powernya sudah kuat sebetulnya, jadi PoE itu sebenarnya nggak ada masalah ya, tetapi yang bermasalah di datanya nih. Jadi, kita lanjut untuk potong mungkin kita ambil 10 meter berarti ya di 90 meter kira-kira. 90 meter, nah ini ya teman-teman ya, nah di 90 meter ya, di 0,90 meter, oke, kita potong di sini. Kita krimping lagi ya teman-teman. Oke, ini sudah di sekitar 90 meter ya, tadi sudah ada di 90 meter, kita coba pulang lagi, tes lagi. Kita colok ke sini ya, ujungnya, ke in, PoE in. Kemudian di routernya, kita colok juga di ujung satunya. Ini 90 meter loh teman-teman. Nah, 90 meter. Ini sudah bisa menyala nih datanya teman-teman ya, ini datanya sudah menyala nih, 90 meter kabel FTP, ya datanya masih bisa menyala, tapi kita belum coba untuk tes koneksi internetnya, apakah bisa atau tidak ya. Tadi di 100 meter, sudah ngedip ya di routernya. Nah, ini berarti sih saya kurangin 10 meter, ternyata datanya masih bisa. Nah, ya, jadi dengan panjang kabel dari FTP-16-nya ini, di 90 meter ini datanya menyala, tapi kita coba tes untuk internetnya ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah siapin kabel ya, ini kabel ini mengarah ke sana, teman-teman ya, ke server saya. Jadi ini ada sumber internet ya, kita akan colokan kabel ini ke suite ya, ke suite ini. Oke, kita colokan ke sini, ya, kita colokan. Nah, ini sudah menyala ya, teman-teman, ya. Jadi, sudah ada sumber internet masuk ke suite, ya, berarti melalui kabel yang panjang ini, yang sekitar 90 meter, kemudian dia masuk ke router. Ya, masuk ke router. Nah, ini seharusnya router sudah bisa berinternetan ya, sudah ada internetnya. Baik, kita akan coba menggunakan komputer saya ya, menggunakan komputer saya yang di sana, ya. Kita akan coba menggunakan komputer saya, kita akan buka, ya. Buka untuk koneksi internetnya, buka bisa atau tidak, ya. Kita buka. Ini, belum ada jaringan ya, teman-teman, koneksinya belum ada. Nah, ini dia, saya koneksikan ke total link. Nah, ini ada total link ya, ini kan belum saya setting, jadi masih default. Nah, total link, konek. Nah, ini dia minta login ya, karena memang saya jaringan-jaringan hotspot, ya. Saya masukkan aja, ID yang sudah ada. Oke, sudah login ya. Berarti ini sudah terkoneksi ya, dengan internet ya, sebetulnya ya. Ini sudah bisa terkoneksi dengan internet, ya. Jadi, kalau kita buka-buka YouTube misalkan ya, YouTube. Nah, ini sudah berjalan, ya. Jadi, ternyata dengan menggunakan panjang kabel sekitar 90 meter masih bisa ya. Masih bisa ya, teman-teman ya. Masih bisa lancar ini kira-kira ini ya. Koneksi internetnya lancar, ya, teman-teman. Ini masih lancar banget, ya. Yang ada gambar bergeraknya, ini kan nggak bergerak, nih. Nah, serta ini aja, teman-teman lah, ya. Ini berjalan masih lancar banget, ini. Coba kita ping. Ping ke Google aja, ya. Ping ke Google. Nah, ini ya, 8888, dan, ya, lancar juga, ya. Nah, dapat 25 second ini menggunakan wireless, ya. Jadi, menggunakan wireless, ya, mungkin agak-agak sedikit. Nomor dikit lah, ya. Jadi, ini lumayan lancar, ya. Jadi, walaupun koneksi kita tadi menggunakan kabel sepanjang 90 meter, oh, ada teman-teman sedikit, ya. Ada teman-teman sedikit, tapi, ini sih tidak terlalu bermasalah, ya. Mungkin nanti kalau di lapangan, nanti bisa diatur lagi, ya. Misalkan jangan 90 meter lah, maksimal. Mungkin bisa dikurangin di 85 atau 80 meter, ya, maksimalnya. Tetapi, tergantung nanti, ya. Silakan teman-teman cobalah. Sebenarnya, ini adalah trial and error aja, ya, sebetulnya. Nah, ini masih ada sedikit. Teman-teman ini ke arah internet. Coba kalau kita ke lokalnya dulu, ke lokal, misalkan, ke lokal IP saya aja, ya. Itu, 10, 10.5.51.1, ya. Ini lokal internet saya, untuk titik W-nya. Agak gede juga sih, cuman sebenarnya karena menggunakan wireless, ya. Nah, ini karena menggunakan wireless, ya. Sebenarnya sih, secara keseluruhan lancar, ya. Kalau menurut saya ini lancar, ya. Baik, teman-teman, itu tadi eksperimen yang sudah kita lakukan, ya. Menggunakan kabel yang panjang 90 meter, ya. Jadi, sudah bisa menyala, ya. Jadi, sudah bisa menyala dengan lancar, ya. Ini routernya menyala dengan lancar. Nah, di suite-nya juga berjalan dengan lancar, ya. Oke, kira-kira menyala, ya. Oke, jadi, sudah kita tes di komputer juga. Kita berjalan dengan lancar. Baik, ya. Jadi, intinya, kesimpulannya adalah bahwa kabel EOTA, ya. EOTA FTP CAT 6, ini mampu, ya. Membawa data di 90 meter, ya. Jadi, kalau untuk PW, itu tidak ada masalah, ya. Jadi, power over the internet, pada saat kita masih utuh, kabel itu masih utuh, 305 meter. Itu tidak ada masalah, ya. Jadi, masih tetap bisa menyala untuk PW-nya. Tetapi, datanya tidak menyala. Jadi, intinya di data, sebetulnya. Kalau untuk PW, power over the internet, dengan maksimal adapter 24 volt, itu masih menyala, ya. Di 300 meter. 305 meter, di 100 meter, juga tetap menyala, ya. Cuma, di 100 meter, itu datanya masih belum bisa, ya. Jadi, secara teori, memang panjang kabel LAN itu maksimal di 100. Tetapi, ternyata, karena ini bukan kabel yang bagus, ya. EOTA kan yang standar, lah, ya. Kita ngomong apa adanya, sesuai dengan eksperimen kita tadi. Jadi, walaupun kabel 6, tetapi masih tetap di 100 meter itu datanya tidak mau nyala, ya. Kemudian, kita potong sedikit. Kita potong 10 meter, jadi sekitar 90 meter. Kemudian, pada saat kita uji, menyala, ya, untuk datanya. Ya, untuk PW-nya tidak ada masalah, ya. Masih tetap tidak masalah. Oke, ya. Jadi, kesimpulannya adalah maksimal panjang kabel yang kita bisa gunakan, ya, di lapangan nanti, itu sekitar 90 meter. Ya, itu nanti di lapangan itu mungkin bisa lebih atau bisa saja kurang, ya. Tapi, biasanya, sih, kita jangan mengikuti yang maksimal banget ini, ya. Kemungkinan, ya, kita bisa ikuti, misalkan, di 70 meter, ya. Atau di 80 meter, ya. Di situ yang akan kita maksimalkan, lah, ya. Jadi, panjang kabel yang kira-kira maksimal, berfungsi dengan baik. Ya, sekitar di bawah dari 90 meter, lah, ya. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Pada eksperimen kita kali ini, mungkin kita akan lanjut di eksperimen-eksperimen berikutnya. Atau untuk tutorial-tutorial berikutnya. Dan jangan lupa yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, ya. Supaya nantinya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video yang saya upload. Dan jangan lupa untuk silakan like, komen, dan share kepada teman-teman ada semua. Itu saja yang bisa saya tunjukkan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Berjumpa lagi di next video. Terima kasih telah menonton!